Hai Sobat Nocavalah, selamat datang kembali di channel Nohpa Nocavalah Hai jangan lupa like subscribe dan klik belnya Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kucingku tiba-tiba kurus bagaimana cara mengatasinya badan kucing pasti akan mengalami perubahan dari kitten sehingga menjadi kucing dewasa perubahan berat badan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti usia kucing jenis kelamin ras makanan yang diberikan sudah pasti semua pemilik kucing ingin hewan peliharaannya memiliki berat badan ideal sekarang bagaimana jika kucing kucing kesayangan kita terlihat lebih kurus dari biasanya tentunya pemilik khawatir mulai bertanya-tanya apakah makanan yang diberikan kurang atau apakah harus ditambah makanan selingan atau bahkan makanannya harus diganti dan banyak pertanyaan lain banyak penyebab berat badan kucing mengalami penurunan secara signifikan yaitu karena satu karena sakit kedua karena ada cacing atau infeksi parasit ketiga masalah pencernaan keempat masa birahi dan kelimanya makanan yang tidak cocok juga disebabkan adanya radang usus sakit gigi radang mulut sampai virus sekarang kita bahas mengenai penyebab kurus karena sakit satu gangguan gastrointestinal kondisi nyeri atau rasa tidak nyaman atau iritasi pada sisi pencernaan membuat kucing kehilangan selera untuk makan jika tidak segera tangani kucing akan kekurangan asupan nutrisi dan berat badannya mengalami penurunan biasanya bulu kucing terlihat kering dan kusam kedua penyakit sistemik kondisi ini termasuk diabetes hipertiroidisme dan gangguan ginjal kronis ketiga penyakit hati penyakit hati ini sering tidak menunjukkan gejala sehingga kucing tumbuh dewasa tetapi penurunan berat badan menjadi gejala awal gangguan hati yang diikuti dengan lesu muntah dan tidak mau makan akibatnya kucing kurus ini pernah dialami oleh kucing dinoca falah dan berujung kematian kucing tidak terlihat sakit hanya lama kelamaan berat badannya terus menurun dan tulang tumbuhnya itu kalau dirabat itu terasa sekali terasa sekali tulangnya ini kucing saya beli dari luar baru satu kali kawin kemudian tiba-tiba begitu makannya sih cukup banyak tapi terus menyusut-nyusut aja ternyata memang setelah konsultasi sama dokter hewan dia mengalami penyakit hati keempat kurang asupan vitamin yaitu kurang asupan vitamin B vitamin B itu larut dalam air dan tidak dapat disimpan dalam tubuh sehingga makanan yang diberikan harus mengandung vitamin B untuk mempertahankan kesehatan bulu dan kulitnya 5 hairball atau bola bulu tidak keluar hairball yang tidak keluar menumpuk dan membentuk bola gumpalan ini bisa mengakibatkan kucing mengalami regurgitasi atau penyumbatan pada kerongkongan bisa sembelit hilang langsung makan dan penurunan berat badan 6 infeksi parasit coxidia atau diare berdarah dan giardia atau gangguan pencernaan akibat infeksi parasit bisa mengakibatkan diare parah yang berujung dehidrasi dan penurunan berat badan secara signifikan jika ini terjadi segera bawa kedok berhewan jadi infeksi parasit itu karena cacingan adanya parasit pada tubuh kucing menyebabkan makan atau makanan tidak dikonsumsi dengan baik oleh kucing padahal kucing makan normal dari semua penyebab kucing tiba-tiba kurus dan banyak penyakit kucing memiliki kejalanan serupa sehingga diperlukan diagnosa oleh dokter hewan penanganan untuk penurunan berat badan kucing itu tergantung dari penyebabnya jika terjadi pada kucing peliharaan kita langkah awal konsultasi ke dokter hewan dilanjutkan dengan tes laboratorium atau ronsen untuk menentukan masalahnya biasanya dokter hewan akan memberi obat atau perubahan diet atau operasi atau perawatan lainnya jika dokter hewan mengatakan bukan masalah serius maka penurunan berat badan biasanya disebabkan oleh asupan makanan yang memadai atau tidak terdeteksi jika penurunan berat badan kucing terus berlanjut walaupun sudah melakukan perubahan atau perawatan periksa periksa kembali ke dokter hewan mungkin dokter hewan akan merujuk ke dokter hewan yang spesialis untuk mendiat musa lebih lanjut bagaimana mengatasi kucing kurus tiba-tiba dengan mengerti apa saja penyebab kucing kurus maka kita bisa membuat kucing gemuk menyehatkan dengan asupan makanan bergizi pahami berat badan ideal pada kucing kucing yang sehat pasti memiliki berat badannya ideal sesuai dengan ras dan usianya jadi supaya tidak salah penafsiran kita harus tahu berat badan ideal kucing kita berat badan kucing berdasarkan ras tentu tidak sama dengan berat badan ideal kucing domestik berat ideal kucing remaja dewasa berdasarkan ras yang saya tahu ya yang saya kalah tahu kesatu kucing domestik Indonesia itu antara 3 kg sampai dengan 5 kg kalau kucing persia mungkin 4 kg sampai 7 kg kucing mencun 5 kg sampai 13 kg mungkin bisa lebih kalau kucing american short hair 3,5 kg sampai 6 kg itu yang saya tahu jika kucing kita memiliki berat badan kurang maka tinggal mencari tahu penyebab kucing kurus itu dan mencari solusinya untuk mengatasi kucing kurus kita harus mencari penyebabnya bisa terlihat bisa terlihat dari sepanjang tubuh kucing ada tulang rusuk yang masih bisa terabak dan lapisan lemaknya sangat tipis jika tulang iga kucing tampak melonjol itu artinya kucing terlalu kurus masa birahi kucing kurus bisa karena birahi kucing remaja dan dewasa sudah ingin kawin biasanya memiliki apa atau ingin mengejar lawan jenis daripada makan kondisi birahi terus menerus membuat berat badan kucing turun drastis dan jika dibiarkan bisa rentan terhadap penyakit nah sekarang cara mencegah penurunan berat badan kucing pemilik memantau kondisi tubuh kucing karena kucing ahli dalam menyembunyikan penyakit dan cedera yang dialaminya tetapi dokter hewan dapat mendeteksi masalahnya sebelum menjadi serius jauh lebih mudah mengobati masalah kesehatan pada pada kucing di tahap awal daripada menunggu sampai penyakit kucing menjadi kronis dengan mengetahui penyebab kucing kurus akhirnya bisa menetapkan solusi yang tepat kucing diberi perawatan yang tepat sesuai penyebab kurusnya bisa mencapai berat badan ideal dan terlihat lebih gemuk jadi solusi kucing yang semakin kurus itu satu ya jika kucing kurus karena virus atau infeksi bakteri dan penyakit harus segera ke dokter hewan agar diberi pengobatan yang tepat kedua kedua vaksin juga solusi supaya kucing kembali sehat ketiga jika penyebab kurus itu adalah cacing segera beri obat cacing sesuai dosis lalu beri makanan yang berprotein tinggi dan air minum yang bersih semakin tinggi protein makanan kucing semakin cepat kucing gemuk keempat beri tambahan vitamin untuk naso makan seperti vitamin B kompleks minyak ikan kuning telur madu dengan asupan yang bergizi dan memahami sebab kucing kurus maka kucing akan segera mencapai berat badan yang ideal nah itulah kira-kira pembahasan kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih